Intro Kalian pasti punya foto burik atau kualitas rendah kan? Umpamanya nih, kalian punya foto dari hasil kamera yang kurang bagus yuk. Nah pertanyaan gue nih, gimana cara kalian memperbaiki resolusi dan kepadatan foto agar lebih bagus? Nah sekarang kita aduk dengan aplikasi yang gue pakai sekarang. Nah di jaman serba modern ini, apa aja bisa dilakuin sama AI? Termasuk meningkatkan kualitas foto, memperbaiki foto burik, bahkan menghapus objek di dalam foto jom. Oke, jadi aplikasi yang bakalan gue tunjukin ke kalian adalah AI Photo Enhancer jom. Nah aplikasi ini gak cuma untuk meningkatkan kualitas ataupun ketajaman foto aja jom. Tapi ada fitur AI Photo, terus hapus objek, bahkan coloring enhancer. Nah ini adalah hasil foto yang udah gue edit sebelumnya. Sekarang gue bakalan tunjukin cara pakai aplikasinya jom. Nah pertama kalian klik aja link yang udah gue siapin di kolom deskripsi. Nah kalian itu bakalan diarahin ke situs resminya. Nah disitu kalian bakalan dapet beberapa informasi atau kalian bisa langsung download aja aplikasinya dengan menekan icon get on google play. Nah kalian itu bakalan diarahin lagi ke google play store dan download aja aplikasinya sampai selesai jom. Kalau misalkan aplikasinya sudah di install, sekarang kita buka aja aplikasinya seperti biasa. Kemudian kita klik aja next, klik lagi next, klik lagi next, dan klik lagi next. Oke dan untuk tampilannya kayak gini jom. Untuk step yang pertama, kalian klik aja setelan yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih login jom. Nah selanjutnya kalian login menggunakan akun google jom. Nah kalau misalkan kalian sudah login akun, aplikasinya sudah bisa dipakai. Nah disini ada 3 shortcut yang bisa kalian akses. Mulai dari home, terus AI style, dan foto yang sudah di edit. Nah di menu AI style, itu kalian bisa menggunakan beberapa template gambar yang bisa kalian ganti dengan foto sendiri jom. Nah selain fitur AI style, kalian juga bisa menggunakan fitur hapus objek, mempercantik foto, bahkan coloring. Nah untuk fitur utama dari aplikasi ini adalah menghilangkan blur dan meningkatkan kualitas foto. Sekarang kita coba jom. Nah disini ada 2 contoh foto, kita pilih aja salah satu, kemudian kita klik aja tingkatkan. Nah kalian itu bisa melihat sebelum dan sesudah di edit dengan menggeser kursornya. Ini hanya sebatas contoh aja. Selanjutnya kita klik aja yang atas, kemudian kita cari foto kita yang blur ataupun yang kurang jelas. Nah selanjutnya kita klik aja tingkatkan. Nah kemudian kalian bisa melihat sebelum dan sesudah di edit. Kalau yang sebelah kiri itu lebih gelap, sedangkan yang sebelah kanan itu bersih dan lebih halus jom. Di bawahnya, itu ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan jom. Contohnya adalah filter. Jadi filter ini akan merubah suasana foto kalian jom. Misalkan menjadi hitam putih, menjadi segar, menjadi seperti di film, dan macam-macam. Kalau misalkan kalian ingin mempercantik foto, kalian klik aja yang sebelah kiri. Kemudian tunggu aja prosesnya. Di sini, kalian bisa ngebandingin sebelum dan sesudah di edit jom. Kalau misalkan gambarnya udah bagus dan sesuai selera kalian, kalian tinggal klik aja tanda checklist yang ada di sebelah kanan. Hasilnya kayak gini jom. Kalau misalkan kalian pengen ngewarnain, kalian klik aja icon yang barisan kedua. Kalian tunggu proses sampai selesai. Nah yang sebelah kanan, itu rambutnya agak sedikit kemerahan. Dan untuk yang sebelah kiri, itu masih polos. Kalau misalkan gambarnya itu merasa nggak cocok, kalian klik aja foto yang sebelah kiri. Kemudian klik aja checklist. Nah, untuk fitur yang ketiga, fungsinya itu untuk memperhalus gambar jom. Jadi cocok banget buat beberapa foto yang sedikit ngeblur atau yang gambarnya itu kasar. Nah ini sebelum dan sesudah diperhalus. Oke, sekarang kita klik aja checklist. Dan disini Pak Ojan nambahin sedikit filter. Jadi biar si gambarnya itu agak-agak lebih pekat dan lebih bagus. Sekarang kita tekan aja save. Dan foto ini bakalan otomatis tersimpan di galeri HP Android kalian jom. Nah, selain fitur untuk meningkatkan kualitas foto, disini ada fitur paling populer yaitu AI Style jom. Jadi AI Style itu adalah sebuah template gambar yang bisa kita gantikan menggunakan foto kita atau foto wajah kita. Nah, kita pilih salah satu template. Kemudian kita cari foto kita sendiri atau pakai foto mantan juga bisa jom. Nah, kita tunggu prosesnya. Dan hasilnya, wajah yang ada di template itu mirip seperti foto yang kita pilih tadi. Untuk hasilnya, kalian bisa klik ikon yang ada di sebelah kanan. Dan hasilnya kayak gini jom. Hasilnya itu benar-benar memuaskan. Kalian juga bisa menggunakan fitur hapus objek jom. Sekarang kita cari foto kita bersama teman kita yang sering minjem duit jom. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita lenyapkan atau kita basmi teman kita dari alam dunia. Jadi kita cukup coret aja. Kemudian tekan OK. Nah, tunggu prosesnya. Dan disini teman kita sudah lenyap dari alam dunia jom. Jadi udah nggak akan pernah minjem duit lagi. Nah, sekarang kita tambahkan aja filter yang sesuai sama foto. Mau dibuat gelap ataupun mau dibikin terang. Jadi biar seperti foto sintetik. Eh, bukan sintetik. Out. Apaan ya lupa. Maksudnya foto sinematik jom. Menihese. Nah, kalau misalnya sudah selesai. Sekarang kita tekan aja save. Dan ini hasilnya. Foto sebelum dan sesudah teman kita dimusnahkan dari alam dunia jom. Jadi sekarang kita bebas udah nggak pernah dipinjemin uang lagi. Nah, sebenernya sih masih banyak banget ya. Fitur yang belum Bang Ojan jelasin. Contohnya adalah AI style. Tapi yang jenisnya adalah video. Jadi ini adalah template animasi video. Yang bisa kita ubah menggunakan foto kita. Ataupun foto mantan kita jom. Kalau misalkan menggunakan foto mantan kita. Dijamin jom. Mantan kita akan selalu dikenang dan ada di hati kita selama-lamanya. Apaan sih anjir banyak banget. Nah, sekarang kita cari aja salah satu foto. Kemudian kita tekan OK. Dan untuk hasilnya kayak gini jom. Keren banget kan. Nah, gimana kalau misalkan template ini pake foto mantan jom. Huh, dijamin kalian bakalan jomblo selama-lamanya jom. Selain menggunakan template video animasi. Kalian juga bisa menggunakan template kartun jom. Pokoknya aplikasi yang gue share itu bener-bener lengkap banget. Sok diaduk sama aplikasi yang lu share. Lengkapan mana. Kalian suka kan? Kalian pengen nyoba? Silahkan download aja link yang ada di kolom deskripsi jom. Jangan lupa kalau misalkan sudah nyoba, fight back-nya di kolom komentar. Oke, thank you jom.